Ya, pemirsa selasa pagi sebagian wilayah di kota Jambi diguyur hujan. Namun, intensitas air hujan yang sebentar tidak membuat kualitas udara di kota Jambi membaik. Kualitas udara kota Jambi masih pada kategori sangat tidak sehat dan berbahaya. Pasca diguyur hujan pada selasa pagi, kualitas udara di kota Jambi masih memburuk. Kualitas udara di kota Jambi masih berada pada kategori tidak sehat dan kategori sangat tidak sehat. Turunnya hujan memang menurunkan kabut asap atau kualitas udara dibandingkan tiga hari terakhir, di mana sebelumnya kualitas udara pada siang hari menyentuh pada kategori berbahaya pada siang dan malam hari. Berdasarkan data real-time AKMS Dinas Lingkungan Hidup pada 24 September, sebelum hujan pukul setengah 6 pagi, dinilai ISPU mencapai 508 dalam kategori berbahaya. Kemudian setelah hujan, kualitas udara membaik. Pada selasa 24 September pukul 9 pagi, nilai ISPU menurun menjadi 105 dan masuk kategori tidak sehat. Namun kualitas kembali memburuk dengan kategori sangat tidak sehat menuju siang dan sore hari. Dengan nilai ISPU 166 pada pukul 10 pagi, 175 pukul setengah 11, 189 pukul setengah 1 siang, dan 192 pukul 1 siang. Dan kualitas udara kota Jambi kembali berstatus berbahaya pada pukul setengah 4 sore dengan nilai ISPU 270. Setelah turun hujan, walaupun tidak lebat, sebagaimana yang tadi malam sudah disampaikan oleh kepala BNPB di kantor gubernur, saya hadir langsung, mewakili pemerintah kota Jambi, beserta jajaran Kapolres, Sekda, dan KOPD terkait, disampaikan bahwa hari ini memang diprediksi turun hujan di kota Jambi, karena sudah disemai garam dan gumpalan awan sudah mulai terbentuk. Dan Alhamdulillah dikabulkan bahwa hari ini hujan. Hanya memang intensitas hujannya tidak lebat, tetapi cukup bisa mengurangi kepekatan PM 2,5 yang turun ke bawah dibawa oleh hujan berkurang. Tetapi yang paling penting adalah bahwa di kota Jambi sendiri tidak ada titik api, sehingga sumber asap itu berada di daerah kabupaten sekitar. Maka kalau hujan yang lebat itu mengguyur kabupaten di ada hotspot, maka apinya padang. Maka pemerintah kota Jambi dan masyarakat di sekitarnya pasti akan mendapatkan udara yang sehat.